UKM Go Online Khususnya bagi UKM yang ada di Indonesia Dan tentunya akan ditemani oleh Narasumber kita yang merupakan praktisi Bisnis dan juga CEO Dari Maxindo Group, langsung saja kita sambut Dengan Bapak Al-Arif, Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, Bapak, Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa Siap memberikan informasi Dan juga ilmu kepada pemirsa Niaga TV seluruh Indonesia Kita akan membahas Tentang membangun website yang menjual Ya Pak Kemudian sebelumnya kita juga sudah bahas Tentang fondasi penting digital marketing Dan ini merupakan salah satu bagian Dari digital marketing juga ya Pak? Baik, langsung saja kita mulai nih Pak Silahkan Di episode terakhir kita sudah membahas Tentang fondasi penting digital marketing Dan ini merupakan fondasi utama juga Jadi kalau website itu adalah Hal yang harus kita miliki Kalau kita ingin secara serius Di bidang digital marketing Kalau Anda ingin mengonline-kan bisnis Maka website itu wajib Hukumnya Fardu Ain Bukan lagi sunah Apalagi mubah Jadi kalau Anda mungkin sekarang ini Berhasil di Facebook marketing Berhasil di Instagram Dapat uang banyak Dapat penjualan Dari berbagai cara yang Anda lakukan Tapi Anda tidak punya website Jangan Jangan QR dulu Jangan Anda senang dulu Karena banyak hal yang itu Bisa terjadi di kemudian hari Karena kalau kita tidak punya website Nanti akan kita jelaskan Kenapa sih kita pentingnya punya website Kemudian Kalau misalnya Anda sekarang itu sudah Laku jualannya di Instagram misalnya Atau di Facebook misalnya Kenapa kok kita anjurkan untuk punya website Karena pada dasarnya Media-media yang Anda gunakan sekarang ini Misalnya Anda menggunakan Facebook Anda menggunakan Instagram Anda menggunakan Twitter Itu media-media yang pengontrolannya itu minim Dibanding dengan website Kalau kita punya website Kita bisa mendesain sesuka kita Coba kalau Anda punya akun Facebook Bisakah Anda mendesain secara total Paling cuma headernya doang Kemudian profil gambar profilnya Yang lain itu sama semua Milik sipu yang punya Kalau dia merubah desainnya Berarti desainnya ganti Tapi Anda tidak bisa merubah secara spesifik Dan kemudian Anda juga tidak bisa Berbuat banyak ketika misalnya Facebook atau Instagram mengalami penurunan Kan boleh jadi ada sosmed yang nanti populer Lebih populer lagi dibandingkan dengan keduanya itu Kemudian Anda sudah mengandalkan bisnisnya itu Di kedua platform itu Mereka menurun Orang pindahnya mungkin ke yang lain Akun yang lain Yang itu merupakan medsos yang baru Mungkin di tahun 2018 misalnya Nah Anda kemarin-kemarin fokusnya ke situ Tidak punya website Itu akibatnya apa? Akibatnya ya tentu penjualan Anda itu Mengikuti penurunan popularitas mereka Karena itulah salah satu pentingnya Kita bikin website itu seperti itu Nah di awal-awal akan saya jelaskan Mengapa sih kita itu Website itu penting bagi kita Yang pertama adalah bahwa website itu merupakan pusat dari kegiatan digital marketing Jadi website itu merupakan pusat dari kegiatan digital marketing Kenapa kok seperti itu gitu ya Oke Karena kalau Anda menggunakan berbagai kempen-kempen di berbagai sosial media misalnya Anda kalau tidak punya website Anda akan kesulitan untuk mendapatkan data-data yang mestinya bisa Anda baca Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya bahwa ketika kita punya website Maka kita punya banyak data yang bisa kita pelajarin di situ Dan data-data itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan Tapi kalau Anda tidak punya website Data-data bisnis itu hanya Anda ambil itu dari media sosial Misalnya Anda iklan di Facebook Maka Anda bisa membaca datanya Misalnya ternyata orang yang tertarik dengan produk saya itu usianya sekian-sekian di Facebook ada Seperti itu Kemudian produk apa yang kira-kira itu diminatiin Kita bisa melihat banyaknya komentar di akun Facebook atau Instagram kita Jadi seperti itu Tapi dengan adanya website Data-datanya lebih komplit lagi Nanti akan kita lihat berdasarkan pengalaman saya Seperti apa sih data-data website yang bisa kita kumpulkan Dan gunanya untuk apa Untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki nanti Nanti akan saya jelaskan Jadi pada intinya adalah bahwa website itu merupakan pusat dari digital marketing Dengan Anda punya website maka Anda akan memiliki banyak hal yang bisa Anda lakukan di kegiatan digital marketing Tapi kalau Anda tidak punya website Anda akan banyak keterbatasan Kemudian yang kedua adalah website itu merupakan lokasi bisnis Anda Anda bayangkan ketika Anda memulai dan membangun bisnis Anda tentu harus punya lokasi gitu ya Dan lokasi kita kalau di online itu adalah website Lokasi utama Mungkin Anda punya lokasi-lokasi yang lain Misalnya lokasinya di akun Facebook Anda Di akun profil maupun di akun fanpage Maupun di Instagram Anda Maupun Anda itu iklannya kadang-kadang di marketplace Misalnya Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya Itu merupakan lokasi-lokasi Anda Tapi ketika Anda tidak punya lokasi utamanya Tidak punya lokasi utamanya Kalau ibaratnya kita itu di kehidupan sehari-hari Anda tidak punya rumah utama Walaupun Anda mungkin punya rumah yang lain gitu ya Atau punya toko Atau punya misalnya tempat singgah-singgah yang lain Tapi kalau tidak punya rumah utama itu kayaknya kurang nyaman gitu kan Nah website itu merupakan rumah utama Anda Yang itu Anda jadikan sebagai pusat dari kegiatan digital marketing Itu yang kedua Jadi website adalah lokasi bisnis Anda Kalau Anda tidak punya lokasi bisa dibayangkan kita kesulitan menjual Kemudian yang ketiga adalah Bahwa website itu kadang bisa menjadi sebuah brand Nah ini saya belajar dari ahli branding ya Dia mengatakan bahwa ada dua pilihan sebenarnya kita kalau masuk di digital marketing Pilihannya adalah ketika kita misalnya membuat nama sebuah website gitu ya Pilihannya ada dua Kita menggunakan nama usaha kita Kalau misalnya kita sudah punya usaha di offline gitu ya Misalnya kita jualan produk apa contohnya Usaha yang lagi ngetrend ini biasanya rumah sehat nih Pak Rumah sehat, klinik kesehatan ya Kira-kira kita kasih nama apa Contohnya saya coba Hidayah nih Pak Hidayah, jadi seolah-olah kita sudah punya brand di offline namanya Hidayah Usahanya adalah klinik kesehatan Nah kita berusaha untuk mengonline-kan klinik kesehatan itu di internet gitu ya Nah disini disebutkan bahwa website kadang menjadi sebuah brand Pilihannya ada dua Kita ketika mengonline-kan klinik Hidayah tadi Kita menggunakan nama klinik hidayah.com Atau kita menggunakan nama yang lain Yang itu merupakan nama yang unik lagi Intinya kita membuat nama yang lain Misalnya klinik kesehatan lah Atau klinik yang lain namanya gitu Jadi ada dua pilihan ketika kita memasukkan website kita Atau memasukkan usaha kita itu secara online Apakah kita menggunakan nama usaha kita sendiri Yang itu merupakan brand di darat, di offline Atau kita menggunakan brand yang lain Brand yang lain yang kita mungkin ingin serius di brand itu Sehingga kita meninggalkan brand yang lama tadi Yang klinik hidayah tadi Bikin brand yang baru Yang khusus untuk kita kembangkan secara online Nah itu ada dua pilihan Karena pada dasarnya ketika kita memasukkan Ketika kita menggunakan media internet itu Untuk memulai dan mengembangkan bisnis Itu sebenarnya ada dua pilihan Yang pertama kita menjadikan media internet itu sebagai media saja Atau menjadikan internet itu sebuah usaha yang serius Misalnya kalau tadi kita bicara klinik hidayah tadi Kita mungkin kalau menggunakan internet itu sebagai media Maka kita akan menggunakan nama yang itu Nama itu sama dengan nama yang di darat tadi Jadi klinik hidayah.com misalnya seperti itu Tapi kalau kita misalnya menggunakan internet untuk membangun bisnis yang baru Maka pilihannya kita memilih nama yang lain Yang memang kita khususkan untuk membangun brand secara online Membangun brand secara online Beda halnya dengan membangun brand secara offline Takutnya kalau misalkan sudah ada yang online Kadang-kadang orang melihat Agak sulit atau seperti apa nantinya Jika berbeda rumah atau berbeda nama nantinya Itu sebenarnya hanya pilihan saja Tapi saran saya kalau sekarang sudah punya brand secara offline Sudah punya usaha secara offline Yaitu kita menggunakan nama yang identik dengan yang offline tadi saja Jadi tetap diikut sertakan bukan membuat nama yang baru Kecuali mungkin kita ingin fokus atau kita nggak puas dengan brand yang lama tadi Nah kita ingin yang baru di onlinenya kita kasih nama yang berbeda Jadi seperti itu Nanti mungkin akan kita jelaskan di episode setelahnya ini Yang berkaitan dengan pemilihan nama website Kemudian yang keempat Bahwa website itu dapat dikontrol Tadi sudah saya singgung di awal Ketika kita misalnya menggunakan Facebook untuk memarketingkan bisnis kita Atau menggunakan media sosial yang lainnya Misalnya Instagram Itu bisa kita kontrol Tapi pengontrolannya terbatas Sewaktu-waktu akun kita itu di-band sama yang punya Dengan alasan yang bisa jadi dibuat-buat dia Sentiment pribadi Atau ketika misalnya akun kita itu direpot sama orang-orang yang benci dengan kita Direpot sama komitator Sehingga akun kita itu di-band Bisa jadi kan komitator itu jahat Dia melaporkan akun kita dengan menggunakan buzzer-buzzer bayaran Seolah-olah itu yang melaporkan banyak banget gitu kan Sehingga akun kita itu di-band Ditutup secara permanen Nah itu sebagai bukti bahwa Sebenarnya kalau kita menggunakan tool-tool yang di luar dari website itu pengontrolan kita itu terbatas Kita menggunakan Facebook bisa jadi cepat di-band Kita menggunakan Instagram bisa jadi Instagram kita ditutup Sementara kalau Anda nggak punya website bisa jadi bisnis Anda itu langsung nge-drop Websitenya karena orang taunya Anda itu di Facebook tadi Tahunya Anda itu di Instagram tadi Anda nggak punya website Nah itulah salah satu bahwa kita pentingnya memiliki website Supaya bisnis kita itu lebih mudah kita kontrol Apapun yang terjadi dengan akun-akun yang lain Maka dengan adanya website Bisnis kita itu tetap bisa jalan dan terus berkembang Jadi antisipasi juga ya Pak ya Sebenarnya ini untuk website adalah memang rumah utama daripada rumah-rumah yang lain Seperti di media sosial tadi ada Facebook, ada Instagram dan lainnya Dan kita akan bahas selanjutnya untuk mengapa website ini penting Masih ada poin-poinnya tapi jangan kemana-mana Saksikan terus UKM Go Online setelah pesan-pesan berikut ini Baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam acara UKM Go Online Masih membahas tentang membangun website yang menjual Dalam poin mengapa website itu penting Dan tadi sudah dibahas ini ada 4 poin ya Pak ya Selanjutnya apa lagi yang menjadikan website ini penting nih Pak Selanjutnya kenapa kita harus punya website Adalah bahwa website itu memudahkan pengukuran keberhasilan Maksudnya apa gitu ya Pengukurannya ini Pak ya Pengukurannya jadi gini Kalau punya website otomatis kita bisa mengetahui berapa jumlah lead kita Karena website itu kan ada pengunjungnya nanti gitu ya Pengunjungnya berapa kita bisa ukur Bahkan kalau kita memasukkan Google Analytics atau fasilitas di Google Jadi Google itu menyediakan fasilitas untuk kita mengukur jumlah pengunjungnya berapa Kita naruh skrip di sebuah website yang kita miliki Maka kita bisa melihat pengunjung-pengunjung kita itu jumlahnya berapa Bahkan kalau kita menaruhnya sudah bertahun-tahun yang lalu Kita bisa melihat perkembangan jumlah pengunjung website kita Sejak awal pembuatan sampai dengan saat ini bisa dilihat cuma apa ya Sejak awal bisa dilihat Nah itu bisa kita lihat nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya Tentang pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan website kita Yang kita ambil dari Google Analytics Jadi seperti itu Kita lanjutkan dulu Kemudian yang berikutnya ya Website meningkatkan konversi penjualan atau tujuan yang lain Jadi dengan kita punya website Orang itu lebih percaya dengan kita Karena kadang-kadang orang itu tidak percaya Kalau kita misalnya iklannya di Facebook doang Apalagi akunnya masih baru gitu ya Akunnya masih baru kelihatan Karena masih baru postingnya masih sedikit Kemudian tiba-tiba kita jualan Sehingga orang mungkin kurang percaya Demikian juga kalau misalnya kita ngiklannya di Instagram Ini akun Instagram baru dibikin Kemudian postingannya masih 5 biji Jualan gitu ya Orang mungkin kurang percaya Tapi ketika kita linkan ke sebuah website Yang itu sudah kita bikin Kemudian tampilannya menarik Dan kita bisa membuat website itu sesuai dengan standar copywriting Sesuai dengan standar internet marketing Sehingga orang akan lebih percaya Dibandingkan kalau kita itu Ngiklannya hanya mengandalkan media sosial saja Jadi dengan adanya website Maka konversi penjualan kita bisa kita tingkatkan Dan termasuk kita bisa menambahkan berbagai macam tujuan-tujuan lain di website itu Jadi gak sekedar kita menjual saja Mungkin kita ingin personal branding Karena website itu kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk apa saja Untuk personal branding kita Kemudian untuk memelihara customer Kemudian membuat customer itu lebih percaya ke kita Jadi tujuan-tujuan yang lain di website itu banyak sekali Yang bisa kita jadikan website itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Oke baik Nah di slide selanjutnya bisa ditayangkan Di situ ada beberapa poin penting yang ini kita ambil dari Google Analytics ya Oh ini Google Analyticsnya nih Pak ya Jadi Google itu menyediakan fasilitas namanya Google Analytics Yang kalau kita taruh scriptnya di website Maka kita bisa men-tracking berbagai aktivitas pengunjung website kita Termasuk misalnya di situ ada pengunjungnya berapa jumlahnya Di situ bisa Anda lihat Pada tanggal 25 April 2017 Ada sekitar 13.800 pengunjung Ini saya ambil dari sebuah website yang saya miliki itu ya Jumlahnya segitu Kemudian Anda bisa melihat juga berbagai hal yang itu bisa menjadi hal yang penting bagi bisnis Anda Misalnya Anda bisa melihat secara demografik itu pengunjung website Anda itu siapa saja Mereka laki atau perempuan Nah kalau di website ini yang saya miliki ini ternyata mereka sebagian besar adalah laki-laki 57 persenan ya Sisanya perempuan Kemudian mereka itu umurnya kira-kira berapa Nah ini sebenarnya kalau kita punya seperti ini Kita yang mungkin tidak tahu siapa sebenarnya customer kita secara customer avatar itu kan Kita sudah belajar customer avatar itu ya Kita mungkin masih bingung sebenarnya customer saya itu usianya berapa saja Mereka laki atau perempuan Nah dengan kita menaruh script ini di website kita Maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui sebenarnya siapa sih customer kita Umurnya berapa saja Mungkin Anda selama ini salah mengira bahwa customer Anda itu umurnya 40 tahun ke atas Nah ternyata setelah dilihat di sini bisa jadi beda gitu Maka Anda bisa merubah strategi pemasarannya Sehingga dengan data-data yang Anda miliki ini Anda bisa merubah strategi Misalnya kalau kemarin-kemarin salah promosinya Salah mentarget orang Nah kita bisa memperbaikinya Nah kemudian di situ juga ada berbagai macam pengukuran-pengukuran yang lain ya Yang mungkin tidak saya tampilkan di situ Tapi Anda bisa melihat di sebelah sisi kiri itu ya Demografik kemudian interest Interest itu mereka itu minatnya sebenarnya di apa saja Minatnya di apa saja Ini penting sekali untuk mengetahui secara psikografik dari pengunjung website Anda Jadi dari customer Anda gitu ya Lalu ada geo ya Secara geografik gitu ya Mereka itu pengunjung itu asalnya dari mana Terkait dengan lokasi nih Pak ya Iya lokasi Jadi dengan begitu Anda akan tahu Ternyata customer saya yang datang itu sebagian besar misalnya dari Nganjok misalnya Dari Nganjok atau Tau Nganjok ya Nganjok itu dari timur ya Jawa timur ya Atau misalnya dari Jakarta semuanya Sebagian besar dari Jakarta Atau dari daerah lain Dengan begitu kalau kita mengetahuinya Maka kita bisa mengantisipasi Kita pengen misalnya buka cabang Ternyata customer nya banyak dari Surabaya Maka kita memilih cabang pertama kita mungkin di Surabaya Jangan sampai salah Ternyata kalau yang banyak di Surabaya Kita bukanya mungkin di lain tempat Nah itu berarti kita gak melihat data seperti ini Bisa juga kita melihat disitu Mereka itu sebenarnya mengakses internet itu menggunakan device apa Menggunakan alat apa Pakai laptop atau pakai HP Nah ternyata di website ini Sebagian besar pengunjung website saya ini Mereka menggunakan HP nya ya Menggunakan mobile ya Sebanyak 70% Nah gunanya apa Kalau Anda tahu seperti itu Maka website Anda itu harus mobile friendly Artinya ketika diakses di HP Maka itu harus menyesuaikan bentuk HP nya Menyesuaikan ukuran HP nya Jangan ketika diakses di komputer bagus Ketika diakses HP berantakan Membradul ya Pak ya Membradul Nah itu berarti secara konversi penjualan Nanti bisa berbahaya Orang kan kalau melihat Menyusahkan ya Pak ya nantinya ya Bisa menyusahkan ya ketika Bisa menyusahkan Ini form order nya dimana Kontaknya dimana Karena berantakan Iya betul Jadi Anda bisa lebih fokus untuk memperbaiki website nya Supaya kalau dilihat di HP itu Nyaman Kemudian sesuai dengan standar marketing dan sebagainya Lalu bisa juga Anda lihat disitu ada behavior ya Behavior itu Disitu kalau Anda klik Anda bisa melihat Sebenarnya customer itu Larinya kemana ketika ngasih website Larinya itu mereka Ke halaman yang mana di website kita Kalau misalnya Anda punya produk sejumlah Seratus biji misalnya Seratus jenis produk Nah Anda bisa melihat Bisa men-tracking disitu Mereka itu biasanya Sebagian pengunjung itu Banyak larinya ke halaman yang mana Dia menyukai produk apa Nah dengan begitu Kalau kita tahu Kita bisa Memaksimalkan produk-produk yang banyak dikunjungin oleh Pengunjung Sehingga kita bisa menggunakan prinsip Pareto ya Kita fokus kepada produk-produk yang Paling banyak dikunjungin oleh customer Yang jarang-jarang dikunjungin mungkin ya kita tinggalkan saja Atau kita ganti dengan produk yang lain Jadi seperti itu Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di Google Analytics Dan itu penting Anda harus secara rutin untuk melihatnya Karena kita seorang pebisnis harus berbicara berdasarkan data Bukan berdasarkan perasaan Seperti itu Baik Jadi berikutnya Ada dua kunci utama Yang bisa kita lakukan untuk Dalam hal ini ya Membuat website ya Jadi website yang kita bikin itu harus memenuhi dua hal Yang pertama adalah Goal bisnis Anda Yang kedua adalah kebutuhan customer Anda Jadi sebuah website itu Harus memenuhi ini Jadi tidak semata-mata website itu Bagus Cantik Cakep Itu kan Tapi harus memenuhi goal kita Goal kita itu kan bisnis ya Bisnis itu mencari uang Jadi website itu harus bisa menjual Maka kita membahas Bagaimana cara membuat website yang menjual Jangan sampai kita bikin website itu Nyaman di mata customer Nyaman, bagus, indah, menarik Banyak warna-warni dan sebagainya gitu ya Tapi secara bisnis tidak menghasilkan menjual Nah itu berarti tidak memenuhi syarat ini Jadi secara goal bisnis Website itu harus menguntungkan Kemudian secara kebutuhan customer Website itu Anda harus Secara kebutuhan customer Website itu harus memenuhi standar keinginan customer Itu nanti kita kaitannya dengan copywriting Jadi copywriting website kita itu harus Sebagus-bagusnya Kita sudah membahas masalah copywriting ini Di banyak episode sebelumnya Anda bisa merujuk ke sana Sudah kita upload di youtube Silahkan Anda untuk melihat ke sana ya Oke Baik terima kasih Pak Jadi ini sudah sampai kepada kunci sukses website ya Jadi harus memenuhi dua hal atau dua syarat Pertama adalah goal bisnis Anda tentukan Kemudian kebutuhan customer Anda juga harus diperhatikan Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas Terkait tentang membangun website yang menjual Untuk materi-materi yang lainnya Tapi jangan kemana-mana Tetap saksikan terus UKM Go Online setelah pariwara berikut ini Baik pemirsa kembali lagi dalam acara UKM Go Online Masih membahas tentang membangun website yang menjual Nah apa saja sih yang harus dilakukan Tadi kita sudah bahas nih Pak Tentang kunci sukses website Kemudian kita juga sudah membahas tentang Mengapa website itu harus menjadi penting Nah kemudian langkah-langkah untuk membuat website ini Sebenarnya sesulit apa sih Atau memang sangat mudah Atau bagaimana nih Pak Jadi sebenarnya Sebenarnya gini Sebenarnya kalau kita ingin serius di online Kemudian kita ini masih 0 gitu ya Artinya background kita itu bukan orang IT Background kita bukan designer Artinya kita tidak tahu apa-apa gitu ya Seperti saya dulu Jadi sebenarnya ada langkah mudah yang bisa kita lakukan Gak harus kita itu belajar Misalnya ikut kursus itu Kursus 6 bulan Gak jualan-jualan ya Pak Kita berusaha untuk menyampaikan cara yang lebih mudah Dari sisi orang-orang yang mungkin backgroundnya bukan IT Backgroundnya bukan designer Backgroundnya bukan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia online gitu ya Atau di dunia IT Nah nanti akan kita jelaskan disini secara lebih detail Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Sebelum kita bikin website itu Kita harus menentukan dua hal Yang pertama adalah Mengapa Anda itu membuat website Apa tujuannya gitu ya Kenapa Anda bikin website Apa tujuannya Apakah Anda itu hanya sekedar ikut-ikutan kompetitor Mungkin kompetitor Anda itu sudah bikin website Kemudian Anda merasa rugi atau merasa ketinggalan Jika tidak bikin website Nah itu menurut saya alasan yang remeh gitu ya Jangan sampai seperti itu Alasannya harus lebih kuat Bahwa Anda ingin bikin website Ya tentu ingin misalnya meningkatkan penjualan Atau misalnya ingin menumbuhkan bisnis Atau misalnya ingin mencari partner atau relasi Mencari reseller Dan banyak hal tujuan yang lainnya Jadi tentukan dulu Nanti ketika kita menentukan tujuan Maka kita nanti akan tahu bahwa Ketika tujuan kita berbeda Maka website yang kita bikin itu nanti juga berbeda juga Karena masing-masing tujuan itu Tentu membuat website-nya dengan bentuk yang berbeda Kalau misalnya tujuan kita meningkatkan penjualan Maka tentu bentuk website-nya adalah toko online Tapi kalau sekedar kita mencari reseller Mungkin enggak toko online bentuknya Atau misalnya kita membuat website Tujuannya hanya ingin membuat orang lebih percaya Mungkin Anda bisnisnya itu B2B Jadi bukan retail B2B, bisnis to bisnis Anda ingin membuat percaya Sehingga Anda ingin website-nya bentuknya company profile Nah tentu beda lagi seperti itu Jadi maka sebelum Anda melangkah lebih jauh Tentukan dulu sebenarnya tujuan dari Anda Membuat website itu apa Apakah Anda ingin menjual Apakah Anda ingin mencari reseller misalnya Atau Anda ingin meningkatkan branding usaha Anda Atau Anda ingin meningkatkan personal branding misalnya Dan lain sebagainya Tentukan dulu Nanti bentuk website-nya itu lain Antara satu tujuan dengan tujuan yang lain Kemudian yang kedua adalah Anda mengetahui untuk siapa website Anda Karena masing-masing target market tentu Bentuk websitenya berbeda Kalau misalnya target market kita adalah para kaula muda Tentu berbeda dengan manula gitu kan bentuknya Demikian juga kalau misalnya target market kita adalah anak-anak misalnya Tentu kita bentuk websitenya tentu tidak serius-serius amat gitu kan Tentu bentuk websitenya lebih fun gitu ya Jadi menentukan siapa yang mengunjungi website kita nanti itu penting sekali dalam hal Kaitannya dengan bentuk websitenya seperti apa Jadi seperti itu Dua hal yang penting Yang pertama adalah tujuan Anda Yang kedua adalah siapa yang merupakan target market Anda Atau untuk siapa Anda membuat website Itu penting Kemudian Ada beberapa istilah yang mesti Anda ketahui sebelum Anda itu bikin website Oke Jangan sampai Anda mau bikin website nanti Ketika mau order Anda enggak tahu Enggak tahu untuk apa istilah-istilahnya apa saja Nah ini ada saya rangkum beberapa poin Ini wajib dihapal enggak nih Pak? Ya nanti lama-lama hafal juga Ini ada beberapa istilah doang Jadi yang pertama adalah domain Domain itu nama website Mungkin Anda sering mendengar kata domain itu di perbincangan politik Biasanya ngomong ini bukan domain saya Berarti domain di istilah itu artinya ini bukan memenang saya mungkin seperti itu Tapi kalau istilah domain di internet marketing atau di bisnis online Artinya adalah nama website Misalnya nama website apa? Misalnya maksindo.com Atau misalnya niaga.tv Atau misalnya detik.com Atau kompas.com Dan lain sebagainya Intinya ketika kita menunjuk sebuah nama website Misalnya dengan awalan misalnya www.apa.com Itu nama website yang kita sebut dengan domain Nah selain domain Kemudian yang kedua adalah hosting Hosting ini selalu ada kaitannya dengan domain Jadi ketika kita punya domain tanpa hosting Enggak akan kelihatan Enggak akan bisa online gitu ya Karena hosting ini adalah sewa tempat untuk data web Anda Kalau misalnya Anda punya usaha offline Domain itu nama usaha Kalau hosting itu berarti tempat usaha Anda Tempat usaha Sewa Sewa ruko misalnya itu hosting Nah demikian juga di online Kalau Anda punya nama tanpa hosting maka Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa ya Karena gak bisa diakses Jadi semua data-data Anda yang ada di web itu tersimpan di hosting Maka hosting itu nanti ada berbagai macam penawaran ya Misalnya Berapa mega, berapa giga Kapasitasnya Seperti komputer gitu ya Kalau kapasitasnya Anda kecil ya mungkin Sewa apa Biayanya mungkin murah gitu ya Kalau misalnya Anda sudah pengunjungnya sudah banyak Maka hostingnya harus besar juga gitu ya Tanpa hosting lagi ya Karena itu kaitannya dengan bandwidth Jadi kaitannya dengan tempat penyimpanan Dan kaitannya dengan bandwidth Maka nanti kalau Anda sudah pesan atau sudah memahami ini Maka Anda kalau ditawari misalnya hosting Ada berbagai macam penawaran gitu ya Berkaitan dengan berapa jumlah giga atau mega kapasitasnya Kemudian berapa jumlah bandwidth yang bisa ditolelir mereka gitu ya Tapi keduanya ini sebenarnya murah Kalau domain itu biasanya hanya sekitar 100 ribuan ya 120 ribuan setahun ya Jadi Anda nyewanya setahun untuk domain Jadi walaupun itu punya Anda Anda harus tetap membayar domain gitu ya Kemudian juga hosting Hosting itu biasanya nyewanya juga tahunan Bisa juga bulanan Itu juga gak terlalu mahal Biasanya antara 10 ribu sampai 100 ribu Untuk pemula ya Murah sekali Jadi keduanya domain hosting Kira-kira per tahun itu ya sekitar 200 ribuan sampai 300 ribuan Murah sekali Makanya saya bilang bahwa Kalau kita ingin memulai bisnis online itu Sebenarnya modalnya sangat kecil sekali Semua orang bisa insya Allah ya Modal segitu Kemudian yang berikutnya Setelah Anda punya web Jadi punya domain Punya hosting Berarti kan online tuh Website Anda online Sudah online Nah langkah berikutnya Anda menarik pengunjung Pengunjung itu biasa kita sebut dengan traffic ya Traffic ya pengunjung Itu insya Allah Anda sudah tahu ya Traffic itu pengunjung Kemudian ada istilah SEO SEO itu kepanjangan dari search engine optimization Oke Itu adalah ilmu tentang bagaimana kita mengoptimasi atau mengoptimisasi peringkat website kita di mesin pencari Oke Di mesin pencari ya Dulu ada Yahoo Google Ada apa lagi itu Bing Bing ya Bing Bing dan sebagainya Tapi yang populer di Indonesia dan di seluruh dunia Itu adalah Google Maka ketika Anda ingin meningkatkan peringkat website Anda Ketika misalnya dicari oleh orang itu Website Anda pengennya nomor satu Di halaman pertama Atau setidaknya di halaman pertama Itu Anda harus Ada upaya-upaya Nah upaya-upaya Anda itu adalah SEO Anda harus belajar SEO Nanti kita akan mempelajari itu ya Kemudian ada istilah Keyword ya Keyword Keyword itu kata kunci yang biasa kita ketikkan di mesin pencari Oke Baik di mesin pencari search engine misalnya di Google Atau di search di misalnya di Facebook Atau di Youtube dan sebagainya Itu namanya keyword Jadi kata kunci apa yang sering dicari orang Nah itu kita menyebutnya sebagai Keyword biasanya Maka istilah-istilah tadi harus kita hafal Domain Hosting Kemudian Traffic Traffic Kemudian SEO Dan keyword ya Kata kunci Seperti itu Baik Jadi kita sudah mengenal nih Jadi ilmu-ilmu tentang istilah-istilah penting Dalam website tadi Pak ya Mudah-mudahan bisa cepat dihafal nih Pak ya Itu gampang Nanti yang susah itu adalah bagaimana Menjalankan itu tadi Oke menjalankan ya Kalau menghafal kan Salam Gampang itu Mungkin beberapa menit juga hafal Baik Jadi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut Tentang cara menjalankannya ya Tapi jangan kemana-mana Saksikan terus UKM Go Online Staff Pariwara berikut ini Baik pemirsa masih bersama kami dalam acara UKM Go Online Dan masih membahas tentang membangun website yang menjual Nah Pak kita sudah sampai pada tadi istilah-istilah penting Tentang website ya Pak ya Ada domain Ada hosting Ada traffic SEO Dan juga keyword Atau kata kunci Nah Pak Apa lagi nih yang harus dilakukan bagi seorang UKM Untuk meng-go online-kan website-nya Atau apa lagi yang penting untuk membangun website-nya Kita sudah masuk ke teknis Bagaimana caranya kita punya website gitu ya Oke Bagaimana caranya Nah sebenarnya ada dua cara Yang pertama adalah Anda membuat sendiri Anda membuat sendiri Saya gak tahu seperti apa kemampuan Anda saat ini Apakah Anda memang masih nol benar-benar Artinya Anda bukan seorang desainer Anda Background-nya mungkin seperti saya dulu Saya background-nya adalah Belajar di kedokteran gitu ya Belajar di kedokteran SMP-nya juga Madrasa Alia Gak ada kaitannya sama sekali dengan programmer gitu ya Dengan desainer Saya sama sekali gak bisa Nah kalau misalnya Anda sama sekali gak bisa seperti itu Apa yang harus disiapkan Ya Sebenarnya mudah Anda tinggal belajar beberapa program gitu ya Belajar beberapa program Antara lain mungkin Adobe Photoshop Adobe Photoshop Saya yakin itu gampang dipelajarin gitu ya Atau Anda Atau Anda gak belajar itu dulu Bisa misalnya menggunakan desain-desain yang siap pakai Oke Menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi di HP Atau aplikasi-aplikasi di berbasis internet Anda bisa cari Termasuk di yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya Di kanva.com Jadi di kanva.com C-A-N-V-A Dot com Dot com Dot com Jadi disitu Itu Fasilitas berbasis Web Web Yang Anda itu bisa Mendesain Dan Intinya mendesain berbagai macam gambar Yang Anda inginkan Baik untuk kepentingan website Maupun untuk kepentingan misalnya Facebook Misalnya Instagram dan sebagainya Tanpa Anda punya background apa-apa Di bidang desainer Bisa Jadi itu Anda bisa menggunakan Adobe Photoshop Atau kalau masih 0 Anda gak perlu Adobe Photoshop Itu mungkin butuh waktu lamanya Belajar Adobe Photoshop Anda bisa Langsung menggunakan kanva tadi Nah Setelah Anda Mengetahui Dasar-dasar desain itu Anda bisa Langsung Mempelajarin Membuat blog Membuat blog Jadi blog yang bisa Biasa kita pakai itu Form Apa Platformnya adalah Wordpress Atau blogspot Jadi Anda cari di Youtube Itu banyak sekali Tutorial-tutorial Tentang bagaimana Kita bisa Membuat website Berbasis Wordpress Atau berbasis Blogspot Anda bisa cari Itu insya Allah Belajarnya juga gak lama Paling ya 2-3 hari Sudah bisa Insya Allah Bisa online Nah Yang kedua Itu tadi Membuat sendiri Websitenya Insya Allah Saya juga Mempelajarin itu Jadi saya awalnya Belajar sendiri Itu gak butuh Waktu yang lama Insya Allah Terlebih sekarang Ini banyak tutorial Di internet Di Youtube Nah yang kedua Anda Menggunakan jasa Desain Jasa desain Jasa desain Disitu saya tulis Ada kilata.com Itu perusahaan saya Jadi Kalau ingin Membuat website Dengan cara yang Instan Gampang Dalam hitungan Menit Itu sudah bisa Online Itu pakai Kilata.com Anda bisa Kunjungi disana Dan langsung Daftar Insya Allah Itu desainnya Bagus-bagus Promosi Atau Anda Bisa mencari Desainer-desainer Di tempat Anda Itu mungkin Lebih mudah Dan insya Allah Biayanya juga murah Mahasiswa-mahasiswa Banyak yang Bikin Yang membuka Jasa desain web Jadi insya Allah Mudah dicari Itu ada 2 cara Itu ya Anda bikin sendiri Yang kedua Jasa desainer Dua-duanya Bisa Anda pakai Kemudian yang Yang berikutnya Langkah membuat website Sebenarnya hanya ada 3 Yang pertama Anda memesan Domain dan hosting Memesan domain dan hosting Tadi domain itu Ada nama web Hosting itu tempat sewa Anda pesan Pesannya di mana Di berbagai Jasa Pelayanan Sewa domain dan hosting Banyak sekali Anda tinggal pilih Tinggal cari di google Atau kalau Anda Ingin Dikilata tadi Juga bisa Dikilata juga Menyediakan ya Pak ya Menyediakan Jadi Komplet lah intinya Kemudian yang berikutnya Setelah Anda bikin website Itu tinggal Anda Mengisi kontennya Kontennya apa Kontennya nanti Sesuai dengan Tujuan Anda Nanti akan kita bahas Di episode berikutnya Mungkin Berbagai macam konten Yang bisa kita Buat di website Yang itu sesuai dengan Standar Digital marketing Insya Allah ya Kemudian setelah Kontennya siap Berarti website Anda Sudah online Sudah online Dan sudah ada isinya Sudah bagus Tinggal langkah berikutnya Yang ini Merupakan tantangan Anda Tantangannya disini Seperti Anda Kalau bikin roti Mungkin bisa Tapi menjualnya Itu yang mungkin Butuh perjuangan Seperti itu Bikin website Itu gampang Yang susu Yang tidak mudah Itu adalah Mempromosikannya Yang tidak mudah Bagaimana caranya Website Anda itu Rame gitu ya Kalau bikin website itu Gampang dalam Hitungan jam Sudah online Tapi bagaimana Caranya untuk Mempromosikan website Anda Nanti insya Allah Akan kita bahas Di episode yang Berikutnya Seperti itu Nah tadi kita bicara Domain ya Domain Nama website Domain itu Ada beberapa Bagian Ada beberapa Pembagian Yang biasa kita Kita kenal Yang pertama adalah Top level domain Top level domain itu Biasa Berakhiran .com .net .biz .org .id Dan sebagainya Intinya Namanya pendek Langsung .com Berakhiran dengan Extensinya itu .com .net .org Dan sebagainya Nah ada Sub domain Sub domain itu Domain yang itu Ngesub di domain yang lainnya Ngesub di domain yang lainnya Makanya kalau Anda sering lihat www Nama domain apa Kemudian .blogspot.com Atau Belakangnya .wordpress.com Atau Apa Nama-nama yang lain Pokoknya Namanya panjang kayak gitu Dotnya itu ada dua Di depan sama di belakang Nah itu berarti Sub domain Jadi seperti itu Kemudian yang berikutnya adalah Pembagian domain Ada namanya Global Top Level Domain Dan Country Top Level Domain Kita lihat di slide berikutnya Contoh-contohnya Oke Global Top Level Domain itu Adalah domain-domain Yang itu Berakhiran Misalnya .biz .biz ya .biz itu biasa dipakai Untuk keperluan bisnis Kemudian .com Itu kepanjangan komersial Kemudian .edu Untuk pendidikan Lalu .info Informasi .name Web pribadi .net .org Nah pertanyaan adalah Kita Memilih nama yang berakhiran apa Nah itu saran saya Anda menggunakan Nama yang berakhiran .com Kalau masih ada Biasanya sih Sudah Pada dipakai orang Nama-nama yang bagus Misalnya Anda jualan baju Jualbaju.com Misalnya Itu pasti sudah dipakai orang Atau Jualbaju Atau Jualbusana.com Itu biasanya sudah dipakai orang Nah Anda Tinggal Mencari nama yang kira-kira Belum dipakai oleh Orang lain Tapi secara umum Akhiran yang Anda pakai itu Adalah .com Atau setidaknya .net Ya seperti itu Kemudian Country Tadi Country Top Level Domain Jadi domain-domain Yang itu Biasanya dipakai Atau Teridentifikasi Sebagai domain Yang dimiliki oleh Sebuah negara Jadi Misalnya di Indonesia Itu .id Kalau .ac Itu Ascension Itu negara mana Itu ya Ade Andora Ai Misalnya Amirullah Ini negara macam-macam Yang baru kita dengar Kalau Indonesia .id Kalau misalnya India .in Seperti itu Kalau Anda misalnya Ingin Domain Anda itu Memiliki Identitas Negara Maka Anda bisa Menggunakan .id Ini .id Minkah masalah Anda pakai Jadi banyak Teman-teman Digital Marketer Itu yang menggunakan Extensi .id Disa dipakai Kemudian Selanjutnya Ini yang penting Cara memilih Nama domain Cara memilih Nama domain Ada beberapa Poin yang saya Tekankan di sini Yang pertama adalah Brandable Jadi nama domain itu Kalau bisa Bisa menjadi Brand kita Jadi bukan hanya Sekedar kita itu Memilih nama Hanya suka-suka saja Tapi kalau bisa Namanya itu Nanti ke depannya Bisa menjadi brand kita Nah kalau bisa Namanya unik Bukan nama Generic Artinya apa? Kita memilih nama itu Bukan nama-nama Yang umum Yang itu bisa Kemungkinan Dipakai oleh orang lain juga Misalnya tadi jual baju Jualbaju.com Itu mungkin bagus ya Tapi secara Brand Itu bisa Di duplikasi orang Mungkin anda Jualbaju.com Tapi komputer anda Bikin jualbaju.net Jualbaju.org Jualbaju.com Macem-macem Tadi ada puluhan Ada puluhan Nah itu bisa Di duplikasi orang Itu tidak unik Mungkin secara SEO Atau secara Strategi bisnis Anda bisa Memilih nama domain itu Tapi Untuk brand Secara brandable Secara Anda jangga panjang Yang anda mencari domain lain Yang itu merupakan Domain brand anda Domain brand Jadi yang Tadi nama-nama Generic Misalnya jual baju Dan sebagainya Anda jadikan sebagai Strategi bisnis anda Strategi bisnis Untuk Supaya peringkat anda Di google itu Bagus Strategi SEO Misalnya seperti itu Tapi secara Brand Anda tetap Apa namanya Memperhatikan Brand anda itu Di Kemudian hari Jangan sampai Anda menggunakan Nama generik Yang itu bisa Gampang Di duplikasi Oleh kompetitor Yang kedua adalah Tanpa Tanda Hubung ya Tanpa tanda hubung Atau angka Oke Tanpa tanda Kenapa nih pak Tanpa tanda Penghubung dan angka ini Ya itu Kalau bisa Itu Kalau dengan angka itu kan Gampang di duplikasi Orang juga gitu ya Kemudian Tanda hubung itu Ya Kurang bagus lah Dari sisi Dari sisi Namanya Kemudian Mudah di duplikasi Orang Itu Selesai dengan Standar ini juga Standar Pemilihan Nama yang bagus Kemudian yang ketiga Adalah Mudah di ucapkan Dan dieja Tanpa kesalahan Jadi kalau misalnya Segmen pasar anda itu Orang Indonesia Yang mungkin Kemampuan bahasa Inggrisnya Kurang Maka Kalau bisa Menggunakan istilah Jangan pakai bahasa Inggris Yang sulit Untuk diketahui mereka Nanti salah ketik mulu Kalau nyari di google Jangan sampai Menggunakan kata-kata Yang sulah Susah untuk Di eja Jadi kalau Ngetikkan di browser itu Sekali Langsung Benar Kalau salah Bisa nanti Larinya ke Kompetitor Yang keempat Adalah pendek Jangan bikin Nama website Itu yang panjang Misalnya Jual baju Di jakarta Bagus sekali Dotcom Terlalu panjang Jadi pendek Saja Kemudian yang kelima Adalah hindari Nama yang sudah Dimiliki oleh Orang lain Tadi sudah saya sebutkan Hindari Nama-nama yang Dipakai oleh Orang lain Walaupun anda Mungkin bisa Mendaftarkan dengan Akhiran yang Lain Misalnya Kompetitor anda Sudah Sudah punya website Namanya Jualbaju.com Anda tiba-tiba Ingin menyaingi dia Dengan menggunakan Nama Jualbaju.org Misalnya Itu boleh-boleh saja Untuk strategi Untuk mengalahkan Secara SEO Di set engine Tapi Secara brand Itu anda harus Memakai nama yang lain Jangan sampai Nama anda itu Sama dengan dia Anda menjadikan Nama jenerik itu Sebagai brand Itu bisa Orang membingungkan Seperti itu Baik Jadi kita sudah sampai Ini cara Memilih nama Domain Jadi sudah disampaikan Langkah-langkahnya Jadi harus Brandable Unik Dan tidak Dimiliki oleh Kompetitor Ya Pak Ya Dan mungkin Akan kita bahas Lebih dalam lagi Ini Pak Tentang website Tapi kita sudah Berada di pengunjung acara Sebelum kita tutup Ini Pak Boleh disampaikan Tentang kesimpulan Terkait tentang Membangun website Yang menjual Silahkan Ya Jadi pada intinya Bahwa website itu Merupakan pusat Dari aktivitas Digital marketing Karena itu Anda harus Memiliki website Dan apapun keadaan Anda Saat ini Baik Anda itu Punya kemampuan Untuk Secara Programmer Secara programming Secara programmer Kemudian secara desain Anda sudah mampu Walaupun Maupun Anda yang Sekarang ini Dalam kondisi yang Nol Nol Tidak mengetahui apa-apa Tentang pembuatan website Anda tetap bisa Untuk memiliki website Yang bagus Dan menjual Dengan cara Yang sudah saya sampaikan Di awal tadi Insya Allah Anda bisa Dan kita akan Melanjutkan materi-materi Yang menarik Di episode yang akan datang Khususnya bagaimana Cara kita untuk Membuat website kita itu Bisa menjual produk Yang Anda miliki Oke Jadi baik Jadi intinya adalah Website ini adalah Sebuah rumah utama Yang harus dimiliki Seorang UKM Go Online Ya Pak Benar Dan memang Tidak menutup kemungkinan Ini juga akan Menjadi Sesuatu hal Yang membranding Produk Anda Secara menyeluruh Di dunia online Khusususnya Dan jangan lupa Tetap belajar Dan Kemauan yang keras Untuk berusaha Agar bisa Lebih online lagi Nanti UKMnya Dan Tidak terasa Pemirsa Waktu kita sudah Berada di punjung acara Saya Muhammad Beserta kru Yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa Di episode Yang lainnya lagi Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih.